Terima kasih. Selain itu, THR 2023 juga akan terdiri dari pembayaran gaji poko atau pensiunan poko ditambah dengan tunjungan yang melekat pada gaji atau pensiunan poko yang meliputi tunjangan keluarga, pangan, serta jabatan struktural, fungsional, ataupun tunjangan umum lainnya. THR 2023 itu lanjut seribuliani juga ditambah dengan 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Dan bagi instansi pemerintah daerah paling banyak 50% tambahan dengan memperhatikan kemampuan dari fiskal daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila THR ternyata belum dapat dibayarkan karena sesuatu hal sebelum Hari Raya Idul Fitri, tidak berarti THR-nya kemudian hangus. THR tetap dapat dibayarkan sesudah Hari Raya Idul Fitri. Namun kami akan terus menghimbau bekerja sama dan bekerja bersama seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah agar diupayakan THR bisa diterima sebelum Hari Raya Idul Fitri. Menteri Keuangan berharap pencairan THR dan gaji ke-13 dapat terus menjaga momentum pemulihan ekonomi melalui tambahan daya beli masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!